UMKM yang membutuhkan bantuan Untuk berusaha Daripada disita, daripada digadai Daripada tutup, daripada pecat Karyawan, lebih bagus kan mendapatkan Suntikan dana Pak Ustadz Menjadi suatu kebutuhan Pak Ustadz Saya lihat dokter masih di bingkai Belum keluar dari bingkai itu Kayak butuh Pak Ustadz Jadi seakan-akan Masih ada pemikiran dok Saya kayaknya gak bisa bisnis Tanpa utang, bank misalnya Yang pengen saya ngomong ini kan Ada perbedaan pandangan beberapa Ulama Pak Ustadz tentang riba ini sendiri Tidak ada satupun bank syariah Di Indonesia kayak gitu punya Bahkan itu pun juga riba, sudah tahu itu riba Tapi tetap deposito, tetap Punya kartu kredit Pak Ustadz Tetap melakukan KPR dan lain sebagainya Ada perbedaan pandangan disini Pak Ustadz, lalu orang yang mana Yang harus kita ikutin Pak Ustadz Hari ini saya beruntung banget Saya kedatangan orang yang luar biasa banget Yang mau hadir dan duduk disini Bersama saya Ustadz Halid Bahasa lama Bahasa lama ya Tapi hari ini saya seneng banget Saya bisa belajar dengan Pak Ustadz Banyak banget yang tanyain Oh belajarnya dengan Pak Ustadz Halid katanya Soalnya Pak Ustadz Halid Selain pengajar juga berbisnis katanya Jadi pas banget Saya seneng banget Pak Ustadz Sudah mau hadir disini Dan saya mohon petunjuk Pak Ustadz Karena saya sudah Ini kumpulan pertanyaan Yang sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain Oke Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas menurut saya Pak Ustadz Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustadz Langsung aja kita mulai Pak Ustadz ya Boleh, silahkan Pak Ustadz Ini soal riba Pak Ustadz Apa sih yang dimaksud dengan riba Pak Ustadz? Oke Riba itu Secara etimologi Bahasa tambahan Kalau terminologinya itu Kalau dalam Islam Dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya Tapi bukan dari pintu bisnis Oke Kalau dalam Islam itu ada dua jenis investasi Ada investasi yang boleh seseorang itu mengambil keuntungan Kalau dalam istilah-istilah Sekarang di perbankan syariah pun itu diterapkan Seperti muda'araba Nah muda'araba itu seperti bagi hasil Kayak misalnya Saya mau buka satu bisnis nih Saya ajak Ayo dok, mau gabung gak? Terus sama-sama nih kita sepakat modal masing-masing Bagi hasil berapa Itu bukan riba? Bukan Itu bukan riba Itu namanya bisnis ya? 50-50% misalnya karena modal memang 50-50% Oke Untung bagi 50-50% Rugi juga sama-sama nanggung 55% Itu namanya muda'araba Atau murabaha Murabaha itu seperti beli putus dok Kayak misal saya ini Mau beli rumah tapi saya gak ada duit Saya bilang dok bisa gak beliin saya rumah ini Misalnya harganya 5 miliar Oke Dokter bilang sama saya Oke saya bayarin Tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya Itu kan ngambil untung? Iya Tapi kan jelas dari awal Ini jual beli Oke Dokter beliin saya rumah itu Dengan 5 miliar Terus jual ke saya 6 miliar Oke Terus saya bilang Mungkin saya gak Saya mungkin belum mampu untuk bayar cash dok Bagaimana kalau saya cicil 10 bulan Oke deal lah disitu Nah itu boleh Itu boleh? Boleh Nah itu Jenis investasi yang pertama Oke Boleh bagi hasil Boleh beli putus Oke Dengan keuntungan Tapi dari awal jelas Akatnya jual beli Nah ada yang kedua Itu utang pihutang Oke Jadi kita membantu mengutangkan Baru orang ini Kita pemilik pihutang ya Nah disini Dalam islam kita gak boleh ambil keuntungan Tapi dia juga investasi Tidak boleh ambil keuntungan Maksudnya kayak gimana Pak Sat Misal Saya pinjamin ke dokter uang 10 juta Saya gak boleh bilang dok Kembali 11 juta ya Kan sama aja Tadi juga sama aja Beda Disitu memang ada produk Disini gak ada produk Disini murni sebenarnya Saya sedang membantu Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi Atau bisnis Pokoknya kalau sudah akatnya Utang pihutang Kalau dalam islam gak boleh ambil keuntungan Disini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih Oke Untuk mencari pahala Nah begitu Jadi bagaimana Contoh misalnya gini dok ya Kalau sebagai seorang muslim itu Ada hadis Nabi Muhammad SAW Sampai mengutangkan orang lain Maka dia akan dapat pahala Setiap harinya Setiap harinya Senilai yang dia utangkan itu Yang mengutangkan Mendapatkan pahala Jadi misalnya gini Saya utangkan tadi 10 juta Oke 1 Januari saya pinjamkan ke dokter Jatuh temponya nanti 1 Februari Oke 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu Di hari itu Mulai dicatat oleh malaikat Ya Dalam kekiraan orang muslim 10 juta sedekah Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah Setiap harinya Berarti investasinya 10 juta Tapi yang didapatkan pahalanya 310 juta Karena 31 hari Oke Seperti itu Kalau lewat dari Akat kesepakatan Balik uang itu Misalnya sudah 1 Februari Ternyata Saya tanya dok Gimana hutangnya Oh saya belum bisa bayar Oke saya kasih tenggang waktu ya Sampai Sampai 1 Maret Nah di bulan Februari Itu jadi double Jadi seperti Saya sudah Sedang bersedekah Setiap hari 20 juta Manfaat secara agama Secara agama Manfaat secara agama Berarti sampai disini Saya bilang bahwa Hutang itu bukan dosa Hutang itu diperbolehkan Dalam agama Islam Iya Oke Karena itu membantu orang lain Yang tidak diperbolehkan itu Adalah mengambil bunga Mengambil tambahan Dari hutang Kalau mengambil tambahan Dari investasi tadi boleh Walaupun itu Kesepakatan kita bersama Walaupun Walaupun itu kesepakatan kita bersama Berarti kalau Saya konkretin lagi Mohon maaf sebelumnya Yakin semua itu Sudah terkam dengan baik Oke Jangan sampai kita mengulangi Karena ini ustadz Aku seneng banget Berarti saya ulangi Kalau misalnya kita KPR Itu riba KPR Akatnya kan tadi Murabaha Oke Yang beli putus Oh kalau KPR itu dibayari oleh bank dulu Iya Berarti itu diperbolehkan Instansi atau individu Kalau dia membelikan dulu rumah Atau dia memberikan dulu sebuah produk Oke Kemudian dia bilang Ini saya beli dengan harga tadi Rumah 5 miliar Tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya Dari awal akat jual beli Berarti si bank Ini kan bayarin dulu nih Habis itu baru kita bayar ke bank Berarti itu bukan riba Iya Tapi disini sebentar Kita harus lihat lagi Kembali kepada akat Kenapa ada bank konvensional Ada bank syariah Oke Dalam islam ada bank syariah kan ada BSI Dan yang lain ini kan ada bank syariah BSI kan sudah gabungan ya Nah dulunya ada bank mandiri syariah Ada bank BRI syariah Nah digabung lah menjadi bank BSI gitu Nah mereka perbedaannya dengan konvens Kalau dari sisi KPR misalnya Itu di akat Oke Nah kalau bank konvens misalnya Membelikan rumah Dokter mau KPR rumah Melalui bank A Bank konvens misalnya ya Bukan bank syariah Maka mereka akadnya adalah utang piutang Oke Jadi misalnya pihak bank Mengutangkan uang 5 miliar Yang akan dibayar setiap bulan sekian Pengembalinya misalnya setiap bulan 10 juta Oke Dengan bunga 10% misalnya Iya Nah inilah yang membuat dia riba Oke Karena dia akadnya diutang Kalau di bank syariah Dia ubah Akadnya itu Pihak pertama perbankan ini Membeli sebuah rumah Disebutkan produknya Dengan harga 5 miliar Dijual kepada si Fulan Namanya dan KTPnya Dengan harga 6 miliar Yang akan dicicil Sekian bulan Jadi keuntungan sudah masuk Dalam Kesempatan akad itu Oke Bukan presentasi dok ya Dia udah langsung disebutin keuntungannya Tapi kan ini cuma perbedaan bahasa aja Pak Ustaz Ya Perbedaan bahasa bisa mengubah semua dok Sekarang bahasa gini Saya suka kamu dengan saya benci kamu Bahasa bukan? Bahasa Berbeda gak? Berbeda Efeknya Sekarang kalau saya bilang Masa pertama saya suka kamu Dia bisa senyum Begitu saya bilang saya benci kamu Dia berubah Oh Oke Jadi gak bisa Bukan cuma sekitar bahasa Bahasa pun bisa Mengubah segala sesuatunya Bahkan retorika saja Dengan tujuan yang sama Bisa mengubah Oke Padahal endingnya kan Kurang lebih sama ya Pak Ustaz Jadi kalau saya artikan Kalau misalnya kita KPR Di bank yang biasa Itu adalah riba Kalau kita KPR Di bank yang syariah Itu hitungannya tidak riba Ya Ini dalam lingkup pandangan agama Islam ya Ya sebetul Oke Saya pengen bertanya Karena saya pengen tanya itu kayak gini Pak Ustaz Sebenarnya pertanyaan saya Sebagai non muslim itu pertanyaan saya Dosanya itu dimana ya Pak Ustaz Kan kalau kita ngomong kayak gini ya Pak Ustaz Kalau kita ngomong minum alkohol Itu adalah dosa Saya make sense Pak Ustaz Memperkosa itu dosa Membunuh itu dosa Karena mencelakakan orang lain Pak Ustaz Ya kalau misalnya kita memperkosa Orang kan ya mencelakakan orang lain Atau kalau kita menipu itu kan Artinya ada orang lain yang dirugikan disana Bahkan ketika kita minum alkohol pun Dosanya ada dimana Ketika kita menyakitkan orang lain Melukai tubuh kita sendiri Yang ini merupakan ciptahan Tuhan Dok gini dok Dosa itu Bukan definisinya adalah Pada saat dia berefek negatif pada orang Dosa itu Adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Dia berefek atau tidak berefek Iya kan Sekarang begini Saya Tidak boleh misalnya Mengganggu orang lain Kan definisi membeli ini luas sekali ya Sekarang kalau saya Merasa Saya hanya bercanda dengan teman saya Tapi sebenarnya dia terganggu Ini dihitung salah atau tidak nih Saya tidak menganggap itu kesalahan Dia menganggap itu adalah mengganggu dia Oke Makanya lingkupnya adalah Penggambaran agama Agama menganggap Agama melarang mengganggu orang lain Bercanda atau tidak Clear Berarti dosanya Dia berefek atau tidak Sama aja Jadi tidak harus misalnya Minum khamer itu Minum minuman keras misalnya Minum beralkohol Karena nanti kalau sudah berefek Mengganggu orang Dia mabuk Mungkin dia bisa membunuh Baru berdosa Enggak Memang dari awal Minuman ini tidak dibolehkan Oke Kalau minuman Kan aku masih masih Saya tadi masih bisa Berfikir ya Pak Ustaz ya Oke Merusak organ tubuh kita Misalnya kayak gitu ya Jadi misalnya Nabi bilang ya Jangan minuman alkohol Salah satunya Menjaga tubuh kita sendiri Kayak gitu ya Tapi yang kalori bandingan Gak ada yang di Rugikan Bahkan kita sama-sama Diuntungkan Tatanan sosial Ada saatnya gini Kalau dalam Islam itu gini Ada waktu dan masa hidup kita Dimana kita memang Mengambil keuntungan Ada saatnya kita memang Berbagi sosial Kalau yang dokter Bahasakan tadi itu Kesannya Semuanya harus ada Manfaatnya Lalu kapan kita bisa Membantu orang Tanpa ada Faceback Kapan kita bisa Tanpa ada Feedbacknya Sekarang kalau saya Utangin orang Tanpa saya minta apa-apa Yaudah saya pinjamin 10 juta Kembali 10 juta Saya akan meringankan dia Ini Aspek sosial Oke aspek sosial Tapi kan yang satunya lagi Juga membantu Karena kan kita lagi Butuh bantuan Justru itu Jangan tunggangin Kebutuhan orang Dia lagi genting Kita tunggangin Justru untuk Dimana sosialnya Kalau gitu Justru pada saat Dia lagi butuh Dia lagi lapar nih Sama kasusnya gini Kalau dokter bilang gitu Berarti kalau lagi lapar Saya kasih kamu makan Tapi kamu harus bantu Saya kerja 2 jam ya Kan berarti kita minta Feedback kan Islam tidak mengajarkan itu Oke Di saat kamu Orang lain butuh Bantu dia Dan bantunya itu Jangan berharap Balasan kecuali dari Tuhan Nah gitu Oke Itu secara agamanya Iya Ini kita bicara masalah agama Masalah agama ya Karena kan tadi Dokter bahas masalah riba ya Kenapa dalam Islam Riba diharamkan Nah ini alasannya Oke Tapi kan kayak gini ya Pak Ustadz Saya bilang ya Atau saya pengen tanya dulu deh Supaya komplit dulu riba ya Oke Tadi kan KPR ya Kalau misalnya kita deposito Itu berarti riba juga dong Kita menerima bunga Gini Deposito tergantung Islam dirincikan lagi tuh Pada saat saya deposito Di satu instansi Ini uang diapakan Pasti diputar loh Moleh bang Oke Putarnya butuh dirincikan lagi Karena dalam Islam Namanya halal dan haram Oke Dia putar dimana nih Pasti di perusahaan lain Investasi Oke Halal atau tidak Wah kalau itu kan Hanya perusahaan itu yang tau Nah Kita harus tau Sebagai pemerik uang Oh Dalam Islam itu Kita gak bisa sembarangan Misalnya Kan pepatokannya agama nih Orang muslim selalu dipandu dengan agama Oke Dan mungkin juga kristian dipandu dengan Agama kan itu kan Kayak panduan hidup ya Iya benar Kayak ada satu judul Di atas kepala kita Agama Oke Agama itu kan pengontrol tuh Mana makanan Mana minuman Mana pergaulan Mana pendapatan yang boleh Dan tidak boleh Nah itu agama Nah itu kan keyakinan kita Nah agama itu mengontrol seperti itu Oke Jadi tapi kan Kita gak tau Pak Ustadz Kalau misalnya kayak Contoh aja ya Apakah Pak Ustadz tau Uang BCA kemana kan Pastikan berputar Diputar lagi bisnisnya Itu harusnya kita tanya Sekarang deposit kan Dana kita ditahan 6 bulan 1 tahun Iya kan Tapi kalau kita tanya ke bank Pasti dibilangnya apa Diputar pasti Loh Itu lagi nih Kenapa perbankan syariah lahir Karena untuk Mempertegas akat-akat ini Kita bisa tanya Saya mau deposit Uang saya 100 juta Ini diputar dimana Kalau jawabannya Sektor real Sektor real nih Ini ada Ada sawah Ada perkebunan Ada Apalah pertambangan Oke Itu sektor real Dan mereka itu memang Memberikan kepada kita Bagi hasil Dari Investasi tersebut Tapi dari keuntungan Dalam islam Dia juga bisa masuk Dalam bab riba Kalau misalnya gini Dokter investasi Sama saya 100 juta Tapi dokter tentukan Khalid Saya mau Dari 100 juta ini Saya tiap bulan Mau tau Terima 10 juta Itu ribanya Itu riba Berarti bagian dari riba Keuntungan Karena dia penentuan Langsung Karena kan gini Apa sebabnya Dalam islam juga Ada sebuah hadis Nabi Muhammad Dalam transaksi Jual beli Tidak boleh merugikan Tidak boleh dirugikan Oke Kalau misalnya dokter Tadi investasi ke saya Khalid ini 100 juta Saya investasi ke kamu Saya mau Tiap bulan Terima 10 juta Ini Ada Dara atau dirar Disini Bisa merugikan Atau bisa dirugikan Karena bisa saja Keuntungan saya Mungkin 50 juta Dokter dirugikan Kenapa saya cuma kasih 10 juta Atau malah sebaliknya Mungkin saya hanya dapat 5 juta Tapi karena saya butuh Modal 100 juta itu Saya terpaksa ambil Dan saya nomboki 5 juta Di bulan Oke Nah Terus bagaimana caranya Caranya persentase Dari keuntungan Oke Akadnya gitu Misalnya gini Ini saya investasi 100 juta ya Modal usaha sekarang berapa Ada 9 Misalnya 100 juta juga Berarti 200 juta nih sekarang Dari dana investor 100 Dari dana perusahaan 100 Terus gimana nih Bagi hasilnya 50-50 persen Dari mana Dari margin perusahaan Dari keuntungan Ya Itu yang dilakukan oleh Bank syariah Dan yang tidak dilakukan oleh Bank konvensional pastinya Karena bank konvensional kan Duitnya diputer Meminjamkan orang Dengan cara riba juga ya Dalam definisi agama Dan kita yang mengambil Uang deposito tersebut Juga terikut ribanya Dan bisa saja Investasinya kesempatan yang haram dok Oke Misalnya perjudian Ya kan Ya kan gitu kan Betul Investasi di perusahaan-perusahaan dunia Karena Uangnya diputar ke riba Atau sesuatu hal yang Gak tau kita haramnya ya Kayak gitu ya Jadi kita juga ikut Melakukan riba disitu Betul Begitu juga berarti Kalau kita nabung uang ke bank Kalau nabung beda Nabung kan dokter Cuma taruh uang Yes Ya Masalah mereka putar Atau tidak putar Itu kan kita tidak ikut Berbeda dengan deposito Memang uang kita ditahan Ditahan Oke Kalau Dan dokter tidak bisa tarik kan Kecuali di waktu yang sudah disepakati kan Yes Misalnya 6 bulan baru bisa ditarik Ya Tapi kalau tabungan Hari ini saya butuh duit Detik ini saya tinggal di KTM Tarik Selesai Tapi uang kita juga diputer Dengan cara yang sama Bisa sama bisa tidak Karena Kalau di konvensional kurang lebih Pasti uang yang tabungan Kan gak dibedain-bedain Ini tabungan Ini deposito Enggak Pasti dicampur Tapi dokter gak ada akat Dalam tabungan itu Untuk ikut investasi Gak ada Saya cuma nabung Oke Akat saya nabung Saya taruh Makanya dalam 24 jam Saya bisa tarik uang saya Deposit itu jelas Uang kita ditahan Untuk Memutar Atau diputar Jenis usaha Yang sedang dikembangin oleh Instansi tersebut Oke Berarti kalau menabung Itu punya potensi Untuk Adanya riba Tapi belum tentu itu riba Ya Seperti contoh misal Dokter nabung Terus dikasih bunga Dokter gak ambil Selesai Clear Oke Saya tidak ikut investasi Saya cuma nabung kok Tapi karena perbankan Mungkin rasa terima kasih Dia memberikan Bunga disitu It's okay Dia kasih silahkan Tapi orang muslim Tidak akan ambil Kalau muslim ditanya Mereka tidak akan ambil Bunga bank itu Oh Kalau orang muslim Tidak ambil Bunga bank itu Mereka tidak akan ambil Kalaupun Ada mengambilnya Mereka tidak boleh Dalam fatwa Ulama muslim Gak boleh mereka pakai Untuk kebutuhan pribadi Tapi mungkin Fasilitas umum Kayak misalnya Jembatan Menyumbangkan kembali Ya Tapi untuk fasilitas umum ya Dia gak boleh ke tempat ibadah Kayak masjid itu Tapi dia misalnya WC umum Jembatan Sumur yang dipakai Oleh banyak orang Silahkan saja Cuman Perlu di garis bawahi Ini gak berpahala Karena dasarnya Sesuatu yang haram Kalau dikeluarkan Di jalan Allah Dia tidak ada pahalanya Oke Mohon maaf banget Pak Ustaz Saya pengen tanya Pak Ustaz Pak Ustaz ada rekening BCA atau mandiri Atau lain sebagainya Saya semua di bank syariah Oke Usaha Pak Ustaz juga seperti itu Iya Oke Pak Ustaz Tapi pada kenyataannya Ini kan hukum yang Kalau saya gak salah Pak Ustaz Koreksi saya kalau saya salah Ribai ini dosanya Katanya Dosanya besar Pak Ustaz Kalau di agama muslim Benar atau gak Pak Ustaz Betul Tapi pada kenyataannya kan Banyak banget Orang yang punya Rekening Ya Rekening-rekening Konvensional tadi Pak Ustaz Dan begitu mudahnya Bahkan beberapa dari mereka juga Pengajar juga Pak Ustaz Guru-guru besar juga Pak Ustaz Tapi mempunyai rekening-rekening tersebut Pak Ustaz Pandangan Pak Ustaz bagaimana? Pertanyaan sederhana gini Boleh gak seorang muslim Menabung di bank konvensional Kita bicara nabung Bicara deposit Jawabannya boleh Bekerja Pak Ustaz? Sebentar Kita satu-satu dulu Oke Di poin ini Supaya jelas dulu Sekarang boleh gak menabung Kan tadi yang ditanyakan itu Banyak Para Toko Masyarakat dan segala masih Buka di bank konvensional Boleh gak Boleh menabung? Karena dia menabung Dia cuma titip Dia bisa ambil setiap saat Oke Dia bukan Datang ke situ untuk Mengambil bunganya Kecuali dia memang niat Saya mau taruh uang saya disini Supaya dapat bunga Supaya dapat bunga Dan bunganya saya nikmati Nah itu Dia baru kena hukum disini Oke Selagi dia gak nikmatin bunganya Itu bukan riba ya Pak Ustaz Jadi Jangan disalahpahami Bahwasannya semuanya Berarti harus Segera Ganti ke syariah Ganti ke syariah Itu hak pribadi mereka Oke Karena disini masih ada Fatwa ulama tentang masalah bolehnya Tapi kalau ada bank syariah Dianjurkan untuk segera Pindah Dan MUI pun juga Sudah menjelaskan tentang masalah Hukum riba gitu kan Oke Ya sudah dikeluarkan masalah itu Nah itu kalau Kalau Tabungannya Tapi kalau orang bekerja tadi Pertanyaan selanjutnya Itu tidak disarankan dok Karena pasti dia akan terlibat Dalam Menulis Dalam Mentransfer Dia kan memberikan dukungan full Energi dan potensi dia disitu Seorang muslim Tidak disarankan Untuk Tidak disarankan Atau bagaimana dibahas Tidak disarankan Tidak disarankan Karena kan Kan gini Sesuatu yang dilarang oleh agama Dalam agama pun Kita hanya dianjurkan Untuk menyampaikan Saya gak boleh memaksakan Oh ya benar Contoh misalnya Seorang muslim Dia berzina Zina itu gak boleh Atau minuman-minuman keras Dalam islam tidak boleh Saya misalnya Sebagai seorang da'i Hanya bisa mengatakan Saudaraku Ini islam larang Allah mengharamkannya Rasulullah melarang Jadi jangan dikonsum Sekarang tapi Kalau dia tetap mau minum Saya gak bisa buat apa-apa Saya gak mungkin Maksain dia Saya gebukin Tidak boleh dalam islam Bahkan kita disuruh Berdakwa dengan cara yang baik Dengan cara yang santun Gitu kan Ini terjadi bagi Seorang muslim Atau orang non muslim Sama Non muslim pun Misalnya dokter Sekarang dalam agama Kristen ya Saya cuma bisa mengatakan Dok Apa dokter Tertarik untuk masuk islam Mungkin dokter tanya saya Apa itu Saya jelasin gini Terus setelah itu dokter mengatakan Saya kayaknya belum tertarik Clear selesai Tidak ada kata Allah S.W.T dalam Al-Quran La ikruha fid din Tidak ada paksaan dalam agama Jadi seorang muslim itu Selalu menganggap Islam ini seperti Dia seperti seorang marketing Dan dia semua produk Punya produk namanya islam Ini adalah islam Saya tawarkan kepada siapa saja Muslim yang belum mempraktekan Atau non muslim Yang belum mengenal agama ini Diterima syukur Tidak diterima ya sudah Oke berarti seorang muslim Tidak disarankan Untuk bekerja di bank Karena ada ribanya Bank yang ada unsur tadi Riba ya Kan kita bicara masra riba Oke Kalau bank syariah Enggak dong pasti ya Oke aman Selama ini yang saya tahu Karena saya tidak berkecimpun Di bank syariah Tapi yang saya tahu Ada beberapa teman-teman Yang bergabung disana Memang mereka ada Dewan syariah Oke Jadi disitu ada Ulamanya yang duduk Yang membahas nih Poin demi poin Akat demi akat Yang mereka bahas Dan semoga saja Dengan itu Berarti mereka akan aman Dari larangan Oke Jauh lebih jelas ya Kalau Ustadznya Gede Besar Ustadz Halid Jelas ya Ilmu nya nyampe Saya masih kecil Aduh ampun Tapi Pak Ustadz Ini kan Pak Ustadz ini kan Bukan orang pertama Yang saya ajak ngobrol Makanya saya tuh ngerasa Wah ini ilmu nya nyampe banget ya Saya tuh clear Walaupun tentu Ada relevansi Yang nanti kita akan Bicarain di topik selanjutnya Tapi yang pengen saya ngomong Ini kan ada perbedaan Pandangan beberapa Ulama Pak Ustadz Tentang riba ini sendiri Ada yang ngomong Bahkan menabung Di bank saja Itu sudah riba Ada yang bicara Bahkan Tidak ada satu pun Bank syariah Di Indonesia Kayak gitu punya Bahkan itu pun juga riba Ada yang Sudah tahu itu riba Tapi tetap Depositu Tetap punya kartu kredit Pak Ustadz Punya kartu kredit kan juga riba Pak Ustadz ya Tetap melakukan KPR Dan lain sebagainya Ada apa ya Ngomongnya Ada perbedaan pandangan Disini Pak Ustadz Lalu orang yang mana Yang harus kita ikutin Pak Ustadz Islam mengajarkan dok Kita mengikuti dalil Apa itu dalil Argumentasi Yang dijelaskan dalam Al-Quran Dan dijelaskan dari Hadith Nabi Nah Biasanya memang Dalam interpretasi Itu ada perbedaan pendapat Interpretasi Bahasa agama Biasa ishtihad Berarti upaya Gitu kan Untuk Coba mengorek lagi dalil ini Mungkin ada celahnya Mungkin ada gini Tapi kalau saya pribadi Selalu Berada di satu rel Yang saya ikuti Dengan kehati-hatian Mana yang sedikit aja Kemungkinan besar Dia bisa masuk kepada haram Itu lebih baik kita jauhin Kita udah tau nih Jalan ini licin loh Mana ada jalan satu sini Gak licin Tapi kita sengaja Coba deh ini Nah itu kan Bisa berbahaya ya Resikonya besar Maka lebih baik Saya gak usah tempuh jalan itu Tapi kita tidak bisa Melarang orang Untuk punya pendapat yang lain Itu bebas saja Mereka memilih pendapat mereka Tapi disini kan Sekarang dokter Kalau tanya saya Inilah yang saya pahami Oke Mungkin saja dokter duduk Sama seorang muslim yang lain Dia mungkin malah Berpendapat yang berbeda Betul Itu yang pada kenyataannya Memang seperti itu Pak Ustaz Dan benar-benar Kayak beragam gitu Pak Ustaz Ada yang bilang Suatu pun gak ada yang syariah Kayak gitu punya Bahkan bang syariah pun Gak syariah Dia bilang seperti itu Kalau menganut di Mana itu Kalau saya melihat Statement seperti ini Harus ada pertanggung jawaban Oke Kan Pembentukan perbankan syariah itu kan Bukan Satu dua hari Duduknya Para pakar Pemikir Kemudian Dari Pakar Perbankan sendiri Dan juga Pakar agama Mereka berkumpul Lalu terbentuklah Perbankan syariah itu Kalau Ini terus kemudian Dianggap ini tidak syariah Harusnya kan kita pelajari dulu Kalau sudah lengkap Benar-benar informasi itu Kita duduk sama mereka Dan ternyata memang mereka itu salah Kita pun sudah memberikan Masukan Ini gak boleh loh Karena ada dalam kitab ini Menjelaskan seperti ini Mereka tidak mau terima Baru dia boleh keluarkan statement ini Oke Karena ini gak boleh sembarangan Gitu kan Seperti orang punya restoran Lalu dia mengatakan Restoran itu jangan dimakan Karena itu haram semuanya Dia udah tanya dulu Baru restoran ini Dia udah cek belum Mungkin diantara produk disitu Ada yang halal Kita harus fair dan adil Dalam Islam disuruh adil Kalau orang ini Yang dijual haram Itu aja yang kita sorotin Yang halal kita mengatakan Dia punya yang halal Mungkin kalau Salah satu konteksnya Mungkin ini Pak Ustadz ya Mungkin ada beberapa orang Yang lebih Pilih-pilih dosa Contohnya kayak gini ya Pak Ustadz ini kita Minum alkohol Pak Ustadz Wah gak boleh Ini haram Ini dosa Pak Ustadz kita makan babi Pak Ustadz Gak boleh Ini haram Kayak gitu punya Tapi ketika KPR Atau peminjem uang di bank Atau menggunakan kartu kredit Bagi dia Ya pilih-pilih Pak Ustadz Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz Itu tergantung tingkat keimanan dok ya Karena kan yang berbicara Orang lebih patuh Mengikuti perintah Tuhan ini Allah Itu kan keimanan dok Kita mau lebih hati-hati Haram ya Sudah haram semua kita tinggalkan Yang halal semua kita nikmatin Itu karena keimanan dia Kalau ada orang masih menyortir begitu Berarti memang dia bermain di zona yang bisa Naik turunkan iman dia Terancam gitu ya Jadi Dia bisa masuk kepada perbuatan salah kan Otomatis menjadi salah Nah orang muslim yang sejati tidak seperti itu Dia memang betul-betul yang haram ya haram Yang halal ya halal Dan dia bisa Dia harus menunjukkan prinsip itu pada siapapun Contoh tadi misalnya dokter bilang Ini minum-minuman keras Atau ini makan babi Terus saya mengatakan ini tidak boleh Karena agama saya melarangnya Tapi disaat dokter makan Karena dokter beri yakin dalam agama itu boleh Saya gak Saya gak akan ikut campur Karena itu hak pribadi kan Sama halnya kalau ada seorang muslim juga Enggak Saya gak mau Saya gak apa-apa Saya minum Saya cuma bilang itu gak boleh Agama larang Nanti kamu akan berdosa Di hukum sama Allah Dia gak mau tahu Ya sudah terserah dia Yang penting saya sudah menyampaikan Memang dalam islam ini Tidak ada paksaan dalam masalah seperti itu Oke tapi memang pada kenyataannya berarti Beberapa orang bukan hanya agama islam ya Pak ya Tapi semua agama itu memang kayak Mereka punya pribadi yang bisa memilih-milih Yang mana yang mereka ikutin Atau gak Saya kasih contoh kayak gini Pak Teman saya ini real Pak ya Teman saya Seorang muslim kebetulan Saya bicara muslim saja Duduk Clubbing Minum-minuman keras Kanan-kiri cewek Ya gitu punya Tapi pas kumpul Kita makan Makan babi Kayak gitu punya ya Oh gak mau Haram Sampai teman-teman tuh Berbicara semuanya Ah cewek Doyan Zinah Hayo Alkohol Oke Tapi makan babi Haram Kan gak pas Itu kan selentingan Bercandaan teman-teman Pada disitu Pak Mungkin gini dong Kita Coba keluar dari contoh itu dulu Saya yakin dokter juga punya teman-teman Yang non-nonesi Banyak Pilih-pilih juga Nah Jadi memang ini kembali kepada individual Ini kembali kepada individual Jadi yang paling fair itu sebenarnya Di saat ada seseorang melakukan perbuatan seperti ini Lebih baik kita Berbicara tentang pribadi dia Oke Karena agama tidak akan pernah berubah dok Oh oke Sekarang Islam mengharamkan minuman keras di Indonesia Ini akan haram juga di Amerika Akan haram juga di Australia Akan haram dimana-mana Oke Kan gitu Misalnya seorang perempuan dalam Islam disuruh pakai jilbab Maka itu berlaku wajib di Indonesia Berlaku wajib dimana-mana Oke Maka sama Jadi kalau ada orang yang keluar dari ini Berarti dia secara pribadi Oke Nangkep saya Pak Stato Maka salahkan pribadinya Bukan aturannya Bukan ajarannya Contoh gini dok Kalau seandainya ada satu orang Indonesia Dia memerkosa di Amerika Oke Kan Kalau orang Amerika itu fair Dia akan mengatakan Si Fulan ini namanya gitu kan Dia telah memerkosa Mungkin dia bisa sebut warga negaranya ini Tapi sangat tidak fair kalau dia mengatakan Satu Indonesia Iya Kan tidak fair itu Indonesia memperkosa ini Itu kan berarti dia bertanggung jawab dengan 200 juta lebih kan Iya betul Ya mungkin Harus fair Blame ke orangnya Kelakuan orangnya Bukan ke ajarannya Bahkan luar biasa Kalau dalam agama Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan salah Tapi satu sisi dia punya perbuatan yang baik Maka yang sedang kita soroti kesalahannya saja Dan kita sedang menyorotin perbuatan salahnya Kita tidak akan memusuhi fisiknya Jangan kita hancurkan kebaikannya Karena kita melihat kejelekannya Jadi kejelekan justru ini kita jadikan ajang dakwa Oke Raih peluang ini untuk mendapat pahala dari Tuhan Dari Allah Betul juga Pak Ustaz Jadi kalau misalnya kita kumpul-kumpul kayak gitu Kita bilang Wah yuk makan babi gak mau Yang ini mau Akhirnya dia makan babi Kan justru dari baik Ada yang jahat Ada yang baik Jadi full jelek ya Pak Ustaz Tapi kalau kita balikin Kita ingetin sebaliknya Wah kamu ini Akhirnya jadi baik semua Pasti ada sisi yang baik Bisa saya dikatakan gini kan Oh harusnya Kalau kamu gak makan babi Harusnya ini juga Jangan kamu buat dong Kan agama kamu Jadi kita malah tarik dia Kamu berubah Nah begitu Dan itu berlaku pada semuanya Kepada teman-teman dokter juga Sama-sama Kristen Atau agama apapun Dia bagaimana Menyoroti satu keburukan itu Dan dia jadikan ini Kesempatan justru untuk meraih Kebaikan dari situ Oke Karena kita adalah manusia yang penuh dosa Gak mungkin kita semuanya putih semua Gak mungkin kita punya suci semuanya Bahkan Seorang pemuka agama sekalipun Pasti juga punya kekurangannya Pak Ustaz Iya betul Dan kita harus belajar begini Kalau saya biasa Maaf dokter Saya ngajar ya Umat Islam Misalnya di masjid Atau di majelis ta'lim Untuk melatih bibit-bibit Seperti tadi Seperti itu Dari pohon yang sangat subur Saya mengatakan Kita harus biasakan Menyukai sesuatu Kalau dari satu benda Misalnya satu Contoh makanan paling gampang Makan buah misalnya Jeruk Kita dapatkan dari jeruk ini Asem Yang kita tidak suka Asemnya atau jeruknya Kalau kita tidak suka jeruknya Maka Kita akan selalu mengatakan Semua jeruk asem Tapi sekarang yang harus kita fair Melihat adalah Yang membuat kita tidak suka Bukan jeruknya Tapi asemnya Maka yang kita tidak suka Adalah asemnya saja Di saat asem saya kita tidak suka Kita masih membuka diri Untuk makan jeruk yang lain Kita makan ikan amis Yang kita tidak suka amisnya Bukan ikannya Sehingga kita bisa makan ikan Mana yang lain Mungkin yang lebih enak Misalnya atau tidak amis Oke Oke Pak Ustadz Nah ini bisa ditarik dari Kesemua linik kehidupan Oke Pak Ustadz Pak Ustadz Kalau misalnya kita kepepet nih Pak Ustadz Apalagi kan zaman sekarang ini Kan bergerak banget nih Pak Ustadz Masih tenang riba nih Pak Ustadz ya Riba ini kan juga penting Pak Ustadz Kalau kita ngeliat dari sisi Kacamata bisnis nih Pak Ustadz ya Apalagi kalau misalnya saya punya Ya kalau usaha kecil-kecilan Oke lah Pak Ustadz Tapi kalau usaha besar-besaran Pak Ustadz Yang melibatkan miliar-miliaran Triliun-triliunan Pak Ustadz Tentu kita harus pinjam uang ke bank nih Pak Ustadz Nah dan juga ada beberapa Ya UMKM yang Membutuhkan bantuan Untuk berusaha Daripada disita Daripada digadai Daripada tutup Daripada pecat karyawan Lebih bagus kan mendapatkan suntikan dana Pak Ustadz Artinya akan menjadi suatu kebutuhan Pak Ustadz Begini dok Saya sering sampaikan Ini pendapat saya Karena dokter lagi tanya saya Kita usahakan Jangan mengurung diri kita Di sebuah bingkir yang kita buat sendiri Contoh gini Saya kalau tidak minum kopi pagi hari Kepala saya pusing Dia yang kurung dirinya disitu Sehingga kalau tidak ada kopi Pusing Coba kalau dia tidak Tanamkan persepsi dalam diri dia Ada kopi, ada teh, ada susu Minum aja Contoh Ada orang yang mengatakan Saya kalau tidak tidur di rumah saya Saya tidak bisa tidur Bisa Dia menungurung dirinya Di bingkir kehidupan sendiri Padahal dia tidur di mana saja It's okay Dia ke hotel Dia lagi ke rumah keluarganya Ke temannya Biasa saja Saya pernah temukan Ada satu jemaah saya Berangkat umroh bersama saya Dia bawa bantal dok Saya tanya Kenapa bawa bantal Saya tidak bisa tidur Setanpa bantal ini Terus kalau bantalnya hilang Gimana Ada kemelekatan disana Iya bantal biasa saja Itu contohnya Nah Coba ini Ini sebagai contoh dok ya Persepsi tadi yang dokter bilang itu Maaf saya bukan menyalahkan Tapi saya berbagi saja Kalau kita mau bisnis besar Kita tidak mungkin Kalau tanpa perbankan Saya melihat ini ada Kurungan bingkir dok Ada keinginan disana Bukan bukan Seperti ada membatasi Tidak mungkin kita dapat modal besar Kecuali dari utang bank Oke Ini persepsi dok Selama kita disitu Kita akan selalu mentok Berkeliling-keliling di bingkir itu saja Berarti tidak mungkin kita dapat modal Dari tempat lain Padahal cukup banyak Contoh misalnya Yang menaruh uang Paling besar di perbankan Di bank itu siapa? Orang-orang kaya kan? Yes Untuk apa? Pertama untuk safe Safety uang mereka Yang kedua Mereka juga Yang tadi mau mendapatkan riba Mereka sampai dapat keuntungan kan Lalu perbankan Utangkan kepada orang lain Oke Sekarang kita Hapus dulu perbankannya Kenapa kita tidak coba Datang ke individu ini? Dokter orang kaya Saya datang Dok Ini proposal saya Dokter mau investasi gak? Bagi hasil Kenapa tidak? Oke Bisa saja Mungkin uang dia Triliu dan Dia siap saja Kalau menjanjikan Kenapa tidak? Oke Yang penting saya Pada saat ingin melakukan Satu perbuatan Saya punya proposal legap Ini loh Model yang dibutuhin Ini jenis produknya Ini sistem yang akan saya pakai Ini target pasar Oke Jangan membingkai sesuatu ya Pak Ustad Sampai benar Luar biasa Luar biasa Bahagian Pak Ustad Pak Ustad Tapi aku jadi pertanyaan selanjutnya Agak-agak berat nih Tapi saya coba sampaikan deh Tapi Bukan riba satu-satunya sih Dan kalau aku melihatnya juga Ini hampir di semua Ajaran agama sih Pak Ustad Kan ajaran agama ini kan Suatu pelajaran yang Sudah lama nih Pak Ustad Dari Kakek nenek saya Punya kakek nenek Punya kakek nenek lagi Punya kakek nenek lagi Ini ajaran agama Sudah lama banget Bahkan dipakai Sampai di era seperti sekarang Dan Kalau kita melihat secara Sains Kita melihatnya Ini kan suatu hal yang luar biasa banget Mana ada aturan Yang bisa dipakai Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Tapi agama itu bisa Tetap kokoh Berdiri pada tempatnya Tapi Kan mulai ada beberapa Yang Harus diperbaharui Atau relevansinya Terhadap dunia yang Seperti sekarang Pak Ustad Saya akan mengambil Beberapa contoh Pak Ustad Misal Kalau misalnya kita ngomong Kalau saya Di agama saya katolik Kita harus ke rumah Tuhan Satu minggu sekali Pak Ustad Tapi ketika ada Covid melanda Dan kita gak bisa Ke rumah Tuhan Maka kita melakukannya Via zoom Itu kan Kita beradaptasi Disana Pak Ustad Begitupun juga Dengan Apakah riba Ini kan ke depan Dengan pergerakan Perekonomian Yang luar biasa Pastikan Kita harus mengikuti Perkembangan Perekonomian ini Pak Ustad Apakah Akan ada Perubahan Relevansi dari Ajaran-ajaran Pak Ustad Saya lihat Dokter masih Di bingkai ini Belum keluar dari Bingkai itu Kayaknya butuh Pak Ustad Jadi saya akan Masih ada pemikiran Dok Saya kayaknya gak bisa Bisnis tanpa Utang Gitu kan Bank misalnya Bisnis tidak bisa Berkembang Kalau tanpa Ini Ini harus bisa Didobrak dulu Dok Saya kasih contoh gini Ada mungkin Jenis bisnis Seperti Multi level Misalnya Ini Tanda kutip Bagi saya Ini sangat berbahaya Dari sisi Pembingkian Pemikiran tadi Karena Mereka itu akan Mengatakan Ini produk Paling bagus Yang lain Tidak bagus Misalnya contoh Dan Inilah yang Paling menjanjikan Buat saya Sehingga mereka itu Betul-betul Menutup diri Untuk melihat Jaringan bisnis Yang lain Terkurung disitu Akhirnya mereka Sampai begadang Untuk itu Mereka Mengikuti Mengejar Poin demi poin Padahal sebenarnya Mungkin belum tentu Bisa didapat Dirai gitu kan Dan segala macam hal Dan akhirnya Ini membuat Mereka Sempit Di bingkian itu saja Saya tidak menyalahkan ya Tapi saya ingin Memberikan Satu poin penting Gimana caranya kita Boleh multi level Boleh Bisnis Misalnya Sektor real Mungkin ada Bisnis yang Berbagai macam lah ya Mungkin ada orang yang Instansi rumah sakit Jasa sekolah Hotel Mungkin ada orang yang Masuk ke Kuriner Dan seterusnya Coba kita lirik Semua ini Sehingga kita itu Tidak dalam satu bingkai Saya waktu Mau buka restoran Contohnya Saya Pencerama Memang background saya Agama gitu kan Tapi Ada satu titik Dalam jiwa saya itu Suka dengan bisnis Karena saya berpikir Nabi Muhammad S.A.W. itu Beliau 19 tahun Dari masa hidupnya itu Bebisnis Gitu kan Dan setelah Jadi Dabi pun Beliau masih Mendukung para Sahabat yang berbisnis Sehingga Kenapa saya Tidak coba ini Sehingga tidak ada Kesan Pencerama itu Hanya selalu Maaf dok Di alam cerama ini Misalnya Cerama terus hidup Dari amplop Nggak Kita bagaimana Menunjukkan Toh Saya juga bisa jadi Pengusaha kok Apa saya yang tidak bisa Dipelajari sekarang Kita mau komputer Bisa kita kursus Bahasa Inggris bisa kita kursus Sebab kita bisa belajari Kenapa kita kurung diri kita Di bingkir kehidupan Yang Ah saya kayaknya Ini aja bidang saya Saya gak bisa bidang lain Coba keluar dulu Dari situ Kalau perlu Kita seperti Letakkan semua Permasalahan kita ini Atau perlahan itu Di satu meja Dan kita coba lihat Dari luar Dari atas Jadi kita bisa lihat Oh ternyata masih ada celah disana Masih ada jalan lain lagi Masih ada jalan lagi Itu poinnya Bukan yang ini aja Itu poinnya Nah Itu dulu ya Ini supaya bisa difahami Kita kembali ke Sekarang Dengan perkembangan zaman Segala macam Apakah ada celah Ribak nanti itu Bisa dibolehkan Bukan ribak bisa dibolehkan Karena haram itu Sifatnya baku dok Dia akan baku Sampai hari kiamat Dalam kaya seorang Islam Tapi Seorang Ulama Seorang alim Dalam Islam Seperti Indonesia Ada majelis ulama Indonesia Mereka berkumpul Orang-orang yang faham agama ini Lalu mereka nanti Akan berishtihad Misalnya Apakah Jenis bisnis yang baru muncul ini Itu Boleh gak dalam Islam Nah mereka tuh tetap Tentakan Liba Tidak boleh Kemudian Manipulasi Gak boleh Memfadimi orang lain Tidak boleh Ini kaedah-kaedah dasar Apakah bisnis ini Bentrok sama kaedah-kaedah ini Kalau enggak Oke berarti halal Nah Dari itulah keluar halal Atau tidak halal Berarti dikaji ya Perubahan tersebut Juga akan dikaji Betul Tapi bukan berarti Pengkajian ini Menghalalkan yang sudah haram Dok Gak bisa Tetap yang haram ini Menjadi tolak ukur Apakah itu boleh atau tidak Oke berarti dasar Hukumnya adalah Tetap tinggal Perubahan zamannya Yang itu yang kita kaji Sesuaikan dengan hukumnya Ini dan hukumnya Tidak berubah Tapi Pak Ustaz Ini kan tadi contohnya Dari Bapak Ustaz Ada beberapa contoh yang lain Contohnya kayak gini Pak Ustaz Seorang wanita Pak Ustaz Saya sangat Saya cukup mengikuti Tapi koreksi saya Kalau saya salah Pak Ustaz Kan kalau di dalam Agama Islam kan Wanita itu Pendampingi laki-laki Di bawah laki-laki ya Pak Ustaz Tapi kan sekarang kan Perubahan zaman yang luar biasa Dimana ada emansipasi wanita Dimana wanita juga bekerja Pak Ustaz Ada perubahan Yang terjadi pada zaman dulu Ya pada zaman dulu kan Mungkin wanita Ya banyakkan gak kerja Jadi ibu rumah tangga Melayani suami gitu ya Tapi memang sekarang Hampir Berapa persen wanita itu Sudah mulai bekerja juga Pak Ustaz Bagaimana Pak Ustaz Dokter kalau gak salah Spesialisnya skincare ya Pak Skincare Kecantikan Saya mau tanya Konsumennya paling banyak siapa? Wanita Pak Ustaz Kenapa wanita? Karena semua wanita Sekarang saya yang jadi Pembawa acara nih Oke Kenapa wanita? Karena semua wanita Kebanyakan wanita Lebih banyak wanita yang pengen cantik Pak Ustaz Bukan karena memang Kebutuhan kulit mereka? Bukan Salah satunya Kebutuhan kulit mereka juga Tapi karena mereka Semua laki-laki juga punya kulit Sebentar Maksud saya gini Saya kembali kepada Poin dasar Laki-laki dan perempuan dulu ya Laki-laki itu Allah Menciptakan mereka Kita ini semua ini Sebenarnya memang Tanda kutip ya Manusia luar rumah Oke Jadi kita memang laki-laki Diciptakan dengan Postur tubuh kita Dengan Di diri kita ini Dominan akal dok Akal itu Masalah solusi Makanya kalau Istri telepon Ada masalah gini Itu pikiran kita Sudah ke solusinya kan Karena kita bukan Dominan perasaan Oke Saya janjian sama dokter Terus saya ada Terlambat nih Dok sorry dok Tadi saya terlambat Oh oke Dengan akal itu cepat sekali Solusinya Oh ya oke deh Ayo kita jalan sekarang Udah selesai Gitulah Pribadi laki-laki Nah kita ini Sudah disiapkan Sama Tuhan ini Kulit kita ini Sebenarnya gak butuh Handbodi dok Kita gak butuh Sunblock Oke Saya bicara di alamnya dokter Untung Pak Ustadz Dikit yang kayak Pak Ustadz ya Kalau gak tutup Klinik saya Pak Ustadz Bukan Waktu saya Kita sebenarnya Tidak bukan Kalaupun ada laki-laki yang pakai Bukan kebutuhan mereka Seperti perempuan kan Oke Perempuan ini memang Mereka butuh itu Karena memang perempuan Disiapkan oleh Tuhan ini Untuk dalam rumah Makanya mereka hamil Mereka menyusui Laki-laki biar nangis darah Kan gak bakal bisa hamil Gak bisa menyusui kan Oke Ini butuh perasaan dok Itu gak mudah Bayi setiap Baru lahir menangis Harus selalu dibersihkan Oke Itu butuh perasaan Kalau kita dominan akal Ini saya capek Mengurus anak Kalau laki-laki kan Tapi kalau perempuan beda Nah makanya mereka ini Kalau keluar Kena cuaca luar Mereka butuh itu Mereka butuh semua Nah Dari sini saya maksudnya apa Memang ini ada perbedaan tugas dok Oke Laki-laki dan perbedaan tugas Tapi apakah boleh perempuan Masuk ke tugas laki-laki Boleh Tapi jangan ini terbalik dok Jangan sampai Tugas dia yang sebenarnya Utama di rumah Urus anak Kan gitu Melayani suami Kalau datang Gitu kan Ini terus dia masuk ke Pindah jalur Ke jalur laki-laki yang Oh Berusakan di kereta Di bos Harus dari pagi Sampai malam Gitu kan Mereka cari uang Kalau dalam Islam Lebih jauh begini Supaya lebih difahami Islam itu Membagikan warisan Kalau ada seseorang meninggal Dibagi warisannya kan dok Laki-laki itu dapat Dua porsi Perempuan satu Pertanyaannya kenapa Karena perempuan itu Kalau dalam Islam Sebelum menikah Dia sudah safe Kewajiban bagi ayah Memberikan nafkah kepada Anak perempuan Sampai menikah Pokoknya makannya Minumnya Tempat tinggal Transportasi Kebutuhan dasar dia Wajib dipenuhi oleh ayahnya Sampai dia menikah Kalau dia belum menikah Sampai 30 tahun 4 tahun Tetap ayahnya wajib memberikan Kalau dia sudah menikah Suaminya wajib memberikan Jadi dalam dua keadaan Perempuan itu sudah teramankan Dia kerja Enggak kerja Dia udah aman Karena memang dia harus Dibagi Kalau laki-laki gak bisa Laki-laki itu dalam Islam Kewajiban nafkah Hanya sampai balik dok Kalau sudah 14 tahun Sudah mulai balik Sudah gak bisa Dia orang tuanya Sudah bukan kewajiban Memberikan dia nafkah Dan kalaupun Dia sudah mulai dewasa Dia sudah bekerja Maka dia nanti Yang memberikan istrinya Dia memberikan anaknya Dia yang memberikan orang tuanya Oke Itu kan tapi Secara aturan Secara aturan agama Memang seperti itu Apa adanya Pak Ustaz Tapi yang terjadi kan Dunia juga sudah berubah Pak Ustaz Harus diakui Sejak zaman Kartini Sampai dengan sekarang Itu kan menjadi Perubahan wanita Yang luar biasa Pak Ustaz Yang tadinya wanita Memang sebelum zaman Kartini ya Pak Ustaz Kebanyakan ada di rumah Tapi kan sekarang Pak Ustaz Bisa lihat Kebanyakan Ya makin lama kan Kita bisa melihat tren ya Pak Ustaz Makin lama kan kita melihat Tren-tren wanita Bekerja Saya belum selesai dok Jadi Kalau selanjutnya nih Saya tadi mau closing dengan itu Kalau ada yang bertanya Apakah perempuan dalam Islam Boleh bekerja Boleh Bukan tidak boleh Boleh Cuman Jangan sampai dia meninggalkan Tugas utamanya dok Bayangkan kalau si laki-laki kerja Perempuan bekerja Kemudian mereka punya anak di rumah Ini yang urus anak siapa Pembantu rumah tangga Kemudian mereka berharap Ini menjadi juara di sekolah Menjadi toko masyarakat Yang didik adalah seorang pembantu Maaf Kan gak mungkin Harus ada salah satu ini Saya pernah mengadakan beberapa Survei di lapangan dok Beberapa wanita karir Saya pernah tanya langsung Dan itu bukan satu dua orang dok Kalau dikasih pilihan bu Setelah punya perusahaan Sekian banyak Namanya harum gitu kan Dikasih pilihan Ibu melanjutkan perusahaan ini Atau ibu Di rumah menjadi seorang istri Dan ibu rumah tangga Wah Saya mau menjadi ibu rumah tangga Sama jadi istri Kenapa Karena saya sudah jedu Memang mereka itu Punya Kapasitas terbatas dok Beda dengan laki-laki gitu kan Itu satu sisi Sisi yang lain juga Berapa banyak rumah tangga yang terbengkalai Karena sang suami pulang Istri masih kerja Masih meeting Istri masih safar Kemana gitu kan Dia pulang Yang lainnya dia Pembantu rumah tangganya Atau dia bahkan sendirian di rumah Lalu manakah harmosian rumah tangga Di saat si Sang suami Pembantu rumah tangga Yang punya kewajiban Memberi nafkah pulang Dia gak temukan istrinya Oke Tapi di saat seorang istri Misalnya Dia seorang dokter Dia seorang bidan Dia seorang guru Apa-apalah yang bermanfaat Di masyarakat Itu kan Kemudian dia bisa Membagi waktu Di saat misalnya Suaminya kerja nih Dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Di antara jeda waktu itu Anak-anak juga pada sekolah Misalnya Dia mengisi waktu Jualan online Dia mungkin punya klinik Live tiktok juga Kayak saya Ya pokoknya Dia boleh beraktivitas itu Oke Tapi Jangan sampai suami pulang Tertinggal Kewajibannya ditinggal Oke Tapi kalau misalnya Pak Ustadz Suami istri Istri yang bekerja Tapi Suaminya gak ada masalah Ya Kan dalam rumah tangga Mungkin anaknya Diasu oleh Babysitter Nenny-nenny ya Tapi kesepakatan sama-sama Gak ada masalah Itu gak ada masalah Gak ada masalah Itu gak ada masalah Cuma pasti Saya sangat yakin ya Apa yang diharapkan Dari anak Tidak akan maksimal Oke Karena Sentuhan orang tua Ini luar biasa Oke Saya juga diamanakan Anak gitu Sama Allah Beberapa anak gitu Jadi Saya melihat Kalau anak saya Lagi gelisah tidur Misalnya Di saat saya Saya atau ibunya Yang menggendongnya Itu sangat beda Baru sentuhan Yang pertama saja Dia seperti merasa Ini orang tua saya Itu bisa Dengan cepat tenang Dibandingkan Kalau kita titipkan Sama babysisternya Dia masih gelisah Anak itu Contoh saja Ada hal-hal yang Mungkin suapan Tangan makanan Dari tangan orang tua Dengan suapan Dari orang itu Pasti beda Oke Akan beda dok ya Nah ini yang Yang kadang-kadang Luput dari banyak orang tua Karena mereka mengejar Karir dunia Mereka lupa Sebenarnya ada Manusia yang diamanahkan Oleh Allah ini Yang harusnya mereka Berikan waktu Untuk itu Oke Berapa banyak Ibu yang wanita karir nih Dari pagi dia keluar Anaknya Mungkin masih tidur Atau mungkin Anaknya pas mau ke sekolah Nanti dia pulang malam Anaknya sudah tidur Begitu terus setiap hari Tapi mungkin juga Karena kebutuhan juga Pak Ustadz Kalau misalnya Keadaan ekonomi Tidak mencukupi Gini dok Kebutuhan kita bahas dulu nih Yang satu persatu Kita harus lihat Kapasitas kebutuhan kita Sekarang saya tanya dok Kebutuhan makan kita Berapa piring Satu kali makan Satu kali makan Satu piring Satu piring Dua piring udah kenyang kan Udah banyak sekali Satu piring Itulah kafasitas kita dok Artinya kafasitas kebutuhan kita Jangan terlalu dilebihkan Kita nih hanya butuh Sepiring makan Segelas air Dokter butuh berapa Lembar pakaian Satu kali pakai Satu lembar Kalau dokter pakai Tiga lembar Kan kepanasan ya Kecuali di musim dingin Inilah kafasitas kebutuhan Badan kita Kaki kita butuh Berapa pasang sepatu Satu Kita bicara sekali pakai ya Orang kalau punya koleksi Empat lima sepatu Oke lah Tapi kan yang dia butuhkan Sekali dia pakai Satu Itulah realnya Itu kebutuhan kita dok Oke Jangan terlalu keluar Dari kebutuhan kita Oke Ada Saya sering bahasakan begini Untuk membicarakan tentang Masalah hemat Tapi yang benar Sesuai dengan definisinya adalah Kita kalau belanja Sesuai dengan Kebutuhan Bukan keinginan Kalau keinginan Gak pernah habis dok Contoh keinginan itu Selalu mengejar Diskon yang ada Kapan diskon di dunia habis Gak pernah Akan ada terus Tapi kalau kita mau belanja Sesuai kebutuhan Di list sebelum keluar Saya akan beli ini Beli ini Itu nyaman sekali dok Pergi belanja Kecuali kita lihatnya Jalan-jalan itu lain Tapi kalau mau belanja Buat listnya Anda fokus kepada Kebutuhan Anda Clear Oke Karena kalau tidak Akan kemana-mana nanti Cukupi kebutuhan kamu Tapi editor mungkin Di cut ya Bagian tadi diskon Nanti kayak saya jualan Gak dimbeli Soalnya saya jualan Suka kasih diskon Pak Ustaz Bukan Jadi saya bukan Sorotin diskonnya dok Saya cuma membahasakan Kan banyak orang begini Kenapa beli barang ini Oh karena diskon Baik Kalau kita mau bicara Lingkup diskon Bukan karena Gak boleh kasih diskon Bukan karena kebutuhan Tapi karena Keinginan tadi Jadi kita beli Pak Ustaz ya Sekarang Dokter buka klinik Mau kecantikan Dan memang Kasih diskon real Ini produk baru Saya ingin kasih diskon Dan untuk konsumen datang Oke lah Dia juga datang Karena dia Ingin Butuh Tapi kalau dia Hanya sekedar Kejar diskon Ini Perawatan satu Belum selesai Pindah perawatan kedua Ketiga Sekarang semuanya diskon Jadi gak maksimal juga kan Pak Ustaz Ada lagi Pak Ustaz Yang mulai berubah Relevansinya Pak Ustaz Contohnya Kalau misalnya Kita menikah lagi Pak Ustaz Pada zaman dahulu Kalah Pak Ustaz Sebenarnya agama apapun Sebenarnya agama apapun Raja sekalipun Punya banyak istri Pak Ustaz Tapi kan kalau zaman sekarang Ini ribet Pak Ustaz Dulu kan semua wanita Yang gak ada masalah Kalau misalnya suaminya Menikah lagi Pak Ustaz Sekarang siapa wanita Yang mau dimadu Pak Ustaz Relevansinya sudah berubah Pak Ustaz Ada Cuma dokter belum dapat Aduh Sekali lagi Ini masih berputar Di masalah Bingkai Saya suka Kalau ini saya suka Saya mendukung Pak Ustaz Coba menjelaskan Karena Saya pernah Ini saya pribadi ya Saya pernah Menemukan Waktu itu masih BBM Belum ada WA Masih Blackberry kan Berapa Waktu itu saya masih tinggal di Makassar Ada satu orang yang BBM ke saya Dia mengatakan Ustaz Salam Assalamualaikum Apa hukumnya Dalam Islam Seorang laki-laki Menikah Tiga wanita sekaligus Sekaligus Ini pertanyaan dia Menikah ya Jadi dia nikah Satu Dua Tiga gitu Saya katakan Dalam Islam Dibolehkan Tapi setiap orang Harus benar Akatnya Dan peraturan-peraturannya Misalnya Kan dalam Islam itu Harus ada wali wanita Harus ada dua saksi Harus ada mahar Ada kalimat akat nikah Saya nikahkan kamu Saya terima nikahnya Kan gitu Kalau ini ada Dia selesai Bukan dia pindah akat nikah Kepada wanita yang kedua Setelah itu dia pindah akat nikah Itu boleh Dalam Islam Tapi kan dia bukan Menggabungkan satu akat Untuk tiga orang Tidak Berbeda-beda Ini kan pertanyaan Saya jawab sesuai dengan pertanyaan dok Setelah itu Mungkin berjalan sekitar Dua-tiga jam Saya lagi mau mengajar Waktu itu di kampus Di Makassar Saya penasaran Muncul rasa penasaran Kenapa kok orang ini bertanya seperti ini Saya tanya Mam Saudaraku Kenapa Anda bertanya seperti ini Apakah Anda niat Untuk berpoligami Dia bilang Saya bukan Saudara Tapi saya saudari Dia mau saya perempuan Dan saya Bersama dengan dua teman saya Sudah sepakat Untuk menikah dengan satu suami Berarti ada orang seperti itu Nah Ini saya temukan sendiri Itu satu Kasus yang lain Ada Di antara jemaah Pengajian saya Karena mereka tahu dalam Islam Poligami dibolehkan Maka Dia datang kepada saya Mengatakan Ustaz Saya sama sahabat saya ini Sepakat untuk nikah Dengan satu suami Boleh gak Saya nanti kalau dilamar Seorang laki-laki Saya kasih syarat Kepada suami saya Untuk nikahi teman saya juga Wow Nah ini real Ini real dok Karena saya Di bidang agama Maka pertanyaannya Orang mengarah kepada agama Karena poligami Bagian daripada agama Walaupun ini tidak boleh Dia jadikan sebagai ajang Untuk bermain-main ya Ini Bab tertinggi dalam bab nikah Orang kalau masih Belum punya ilmunya Memang gak bisa kesana dulu gitu ya Nah tapi itu ada Kan tadi dokter bilang Kayaknya Gak mungkin Nah ini mungkin Oke Dan saya salah satu praktisi itu Wah Pak Ustaz Kayak gimana Pak Ustaz Aku sengkan Sengkan Gak usah tanya lebih Yang penting sudah tahu Saya salah satu praktisi Oh oke oke Pak Ustaz Karena dalam Islam itu gini dok Ada Beberapa Figur laki-laki Yang memang Dia tidak cukup Dengan seorang wanita Oke Ya kan Mungkin karena Allah Berikan dia kelebihan Fisik Mungkin dia memang Ada faktor-faktor lain Mungkin istri pertama Tidak punya anak Dia akan Mendapatkan Anak dari istri yang lain Misalnya Itu kan ada faktor Yang memang bisa Membuat orang lain melangkah Ada juga orang memang Tidak melangkah Dan mayoritas manusia Laki-laki Agama apapun Itu tidak poligami Dalam Islam pun Walaupun boli poligami Kita bisa Secara persentase Mungkin itu Cuma 10% dong Yang menjalankan 9% itu tidak Menjalankan poligami Oke Ini dalam Islam Ada Babnya khusus Dibahas Oke Jadi daripada memiliki Maaf tanda kutip ya Dia punya istri sah satu Tapi dia Sana sini berzina Lebih bagus Yang ini jelas Bisa Ada penyakit A Ini ada penyakit B Sama gonta ganti laki-laki Tapi baik dia Menikian dengan wanita Baik-baik Istri sama istri tau Mereka bisa duduk Bersama-sama Bisa rebungin sama-sama Dan seterusnya Oke Mungkin pertanyaan saya Satu aja Pak Ustad Kalau tadi kan ada Tiga Pak Ustad Kalau Korki saya Kalau saya salah Pak Ustad Apakah kalau istri kedua itu Igin berdika Harus persetujuan Isi pertama Pak Ustad Kalau secara agama Gak ada Gak ada harus Tidak harus Tapi di peraturan Pemerintah kita ada Oh kalau peraturan Pemerintah kita ada Kalau misalnya istri Pertamanya tidak Tidak berkenan Pak Ustad Bagaimana Pak Ustad Itu ada ilmunya dok Ada ilmunya Jadi memang Saya kadang-kadang Kalau ditanya tentang Masalah poligami Oleh jemaah Di pengajian Ustad kan laki-laki Boleh poligami Dalam Islam Dan Kan tidak harus izin istri Saya katakan Iya benar Kalau gitu saya mau nikah saja Saya tanya kembali Anda mau nikah poligami Jangka pendek Atau jangka panjang Nah kok bisa Ustad Iya Kalau jangka pendek Sekarang sudah punya istri satu Terus mau nikah lagi Karena lihat satu perempuan Dia tertarik Daripada dia berzina Dia nikah diam-diam Nah ini namanya Poligami jangka pendek Kenapa? Karena nanti Ini seperti bom waktu Dia akan ketahuan Satu waktu kan Kalau ketahuan nanti akan Zinah yang dilegalkan Sebenarnya tidak Kan kamu gak ketahuan sebenarnya Enggak Selingkuhan Tapi kan nikah dok Kalau nikah gak dikatakan zina Maka pada saat mereka Ketahuan nanti Ini akan ada Cek cok 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 Dan istri pertama Kok kamu nikah Gak bilang sama saya Kok begini Kok begitu kan Nah disini ada Keadaan si laki-laki Ada opsinya Opsi pertama Pilih salah satunya Istri pertama Kalau dipilih Karena sudah lama Pasal istri kedua Dilepaskan Tapi sayang ini Masih baru nikah Kalau ini tetap dipertahankan Istri yang sekarang Istri lama Sudah punya jasa banyak Maka Dia harus pilih salah satunya Jadi opsi pertama Opsi kedua Dia bertahan Tapi sedikit agak terhina Tanda kutip Karena ini akan terus Bertutur kata yang gak enak Oke Nah Tapi nanti akan bisa berjalan Rumah tangganya Dengan cara dia harus sekarang Segera bagaimana Mempertahankan Dua perusahaan dia ini Tanda kutip ya Oke Ini kubu-kubu ini Perusahaan ini Dia harus bisa bertahankan Sekarang seperti dia buka Satu cabang perusahaan baru Perusahaan ini Harus bisa Dipertahankan Nah bagaimana caranya Dia adil Dia adil Dia negosiasi Ini memang harus jadi Negosiasor yang Hebat gitu Tentang malam Tentang Pemberian nafkah Karena Islam seru Mengatukan adil kan Pembagian malamnya Pembagian nafkahnya Harus semuanya transparan Dan adil Oke Tapi apakah kita sebagai manusia Itu bisa adil Pak Ustadz Kan kita manusia itu Gak bisa adil Agama memerintahkan kita itu Oke Paling gak kita berusaha Untuk adil Pak Ustadz ya Sekarang sama Gindok Apakah kita manusia bisa jujur Paling gak kita sudah berusaha Untuk jujur Sudah ada jawabannya Mantap Pak Ustadz Pak Ustadz Ini ada Satu lagi yang menurut saya Bentar saya belum selesai Oh manjut dan manjut Masih mau lanjut gak Boleh Pak Ustadz Ya tadi Ini lebih seru sebenarnya Ini kan jangka pendek nih Iya Jangka panjang Kalau jangka panjang Ini harus ada pembinaan Kalau dari saya itu kan Kalau dia seorang muslim itu Dia berdua dulu sama Allah Ya Allah Sebagaimana kau syariatkan poligami Mudahkan hambamu ini Tapi dengan cara Tuhan Dengan cara Allah Bukan cara kita Karena ini perintah Allah Yang kedua Dia sudah mulai mengatur Step-stepnya Seperti misalnya Dia sudah mulai Dekatkan istrinya Dia sendiri juga sama-sama Lebih mendalami agama Karena yang bisa membuat Orang terlima poligami Orang menyadari tentang Ada surga Sehingga dia membuat kebaikan Ada neraka Sehingga dia jauhi kejahatan Itu kan agama Nah ini dia berdua Suami harus betul-betul Dekat dengan agama nih Dan perempuan itu Dominan perasaan Kapan disentuh secara perasaan Misalnya diingatkan tentang akhirat Mereka tuh lebih Lebih tersentuh Karena dominan perasaan Kalau kita ini Misal contoh orang muslim itu Kalau laki-laki Dia letih Malam hari Kan ada sholat tahajud ya dok Nah dia kalau Pakai akalnya Saya capek besok aja Tapi kalau perempuan Kena dominan perasaan Biar capek dia akan sholat Nah itu bedanya Kepribadian disitu Dia sentuh secara itu Kemudian nanti Dia bisa mengungkapkan Baik-baik pada istrinya Setelah berjalan Misalnya 2-3 tahun Dari doa dia Dari ikhtiar Dia mendekatkan diri Kepada agama ini Lalu dia mengatakan Ini salah hukum agama poligami Bagaimana kira-kira Kalau bab ini kita masuk Apa pendapat kamu Mulai lah terjadi diskusi Ya kan Sampai ada titik Temu sama-sama Kalaupun misalnya Saya kasih contoh dok Ada satu muallaf Perempuan Dari Kalau gak salah Dari katolik beliau Masuk islam Menikah sama seorang Laki-laki muslim Terus dia datang ke kantor Saya biasanya memang Gak temuin Kalau wanita sendiri Tapi waktu itu Dia nangis-nangis Minta tolong ketemu Hanya saya sama tim Perempuan Untuk bisa kita temuin Karena lihat Permasalahan ibu ini apa Terus dia mengatakan begini Saya bilang Iya ada apa bu Ada yang bisa saya bantu Dia bilang Ustaz Dia sambil nangis Suami saya mau poligami Terus kenapa bu Saya gak bisa terima Oke Ibu bisa jelasin ke saya Kenapa ibu gak bisa terima Saya takut suami saya Gak cinta sama saya Ini umumnya wanita Takut yang sama Kemudian yang kedua Saya takut saya ditinggalkan Apa lagi bu Yang ketiga nanti Dia curang dari sisi keuangan Diam-diam kasih lebih ke sana Ada lagi gak Gak ada Coba ibu pikir dulu Ada lagi gak masalahnya Gak ada Oke Ini ya bu ya Masalahnya tiga ini Dia bilang iya Baik Ibu izinkan Saya memberikan solusinya Dia bilang iya Sebenarnya bu Tiga hal ini Yang punya jawabannya Suami ibu Bukan saya Ya Karena dia akan menikah Dengan wanita Sekarang tanya kepada dia Kira-kira nanti Dia berubah cinta gak Kira-kira ditinggalin gak Kira-kira dia curang gak Dari sisi uang Jawaban sama dia ada Kalau ibu bersedia Datangkan suaminya Kita duduk bertiga Nanti saya bantu Untuk menjadi saksi Ibu tanya Kita dengarin jawabannya Oh iya boleh setuju Tapi sebelum Ketemu sama suami ibu Kalau Ini kita kalau Seandainya Jawaban suami ibu Enggak kok Masa saya mau cinta Sama yang baru Pastilah yang lama Oh enggak kok Saya enggak akan berubah Oh enggak Saya akan transparan Dari sisi nafkah Kira-kira gimana bu Oh kalau gitu Enggak apa-apa Jadi ternyata ini Masalah komunikasi aja nih Kalau kita bisa transparansi Kita bisa ngajak Diskusi baik Sebenarnya bisa kan Oke Karena ini Ini melangkah Untuk membuat perusahaan baru Ini rumah tangga baru Oke Nah seperti itu Berarti jangka panjangnya Dikomunikasikan dengan baik Didekatkan dengan agama Pak Ustadz Oke Pak Ustadz Kita lanjut ke Selanjutnya Pak Ustadz Ini Kalau tadi riba Kita ngomong ria nih Pak Ustadz Ini ria juga Mengalami Perubahan yang besar Pak Ustadz Kalau ria kan Kita Saya juga tau Pak Ustadz Saya google Kan pamer Pak Ustadz Tapi definisi pamer Sekarang kan sudah berubah Pak Ustadz Di media sosial Kita memberikan Kepada orang lain Tanpa niat pamer Tapi dengan Memberikan contoh Tapi kan itu namanya juga pamer Pak Ustadz Gak lebih dari kata-kata pamer Sebenernya Pak Ustadz Walaupun kita memberikan contoh Ya atau Apa ya Kita menunjukkan Ya mungkin disorot oleh kamera Apalagi beberapa orang Sekarang kita deket banget Dengan media sosial Pak Ustadz Rata-rata semua orang punya media sosial Pak Ustadz Secara tidak langsung Apa yang kita punya Tergambar dengan nyata Itu kan juga sebenernya Ria Dan Kedepan Makin banyak nih Pak Ustadz Menurut pandangan Pak Ustadz Bagaimana Pak Ustadz Ria itu Penyakit hati Dosa hati dok Kalau dalam Islam Mirip dengan Kemunafikan Ya Iri dengki Nah mirip seperti itu Jadi Kapan dia Niat untuk melakukan Satu perbuatan ibadah Untuk mencari Ridho Atau Apa sih Pujian dari manusia Maka jadi Ria Contoh Sekarang Sedekahlah Lebih mudah Membantu orang lain Memang dia Nunggu nih Orang lain semua pada liat Baru dia kasih Oke Supaya mereka muji Nah itu berarti Ria Tapi kapan dia memberikan Walaupun di depan orang lain Dia tidak ada niat untuk Ria Maka tidak ada Ria Jadi sebenernya sensitif Ini dalam hati Niat dalam hati Jadi pertanyaan Boleh gak Seseorang yang punya Ayasan sosial Atau orang punya media Dia ingin mengajak Orang lain berdonasi Kemudian diangkat di media Boleh saja Tinggal bagaimana Dia kontrol hatinya Oke Karena dengan Di orbit di media Kan bisa saja Manfaatnya lebih besar Oke Sekarang saya kalau Bantu sendiri Ibu ini Janda tidak mampu Punya anak lima misalnya Rumahnya sudah mau rubuh Saya bantu dia sejuta Itu manfaatnya Tidak akan lebih besar Dibandingkan saya Open donasi Dengan cara Saya angkat nih Ada ibu ini Saya temukan Tinggal jalan ini Teman-teman sekalian Keadaannya begini Terus kita wawancari Ibu Gimana bu Keadaan ceritakan Anaknya lagi Juga anak-anaknya Kedera kecil Gak sekolah Pakainya Gak ada Ini saya Ngajak teman-teman Untuk donasi Kalau mau ke nomor Rekening ini Apakah itu Ria Tergantung niatnya Tapi saya tidak Bagi itu Ria Karena dia sedang Mau mengajak orang lain Supaya ayo Daripada saya sendiri Mendingan 100 orang yang Gak gabung Jadi 1 juta 1 juta x 100 Jadi 100 juta Rumahnya clear Masalahnya selesai Tujuan hari hati Mau nolong Atau mau minta Panggung disini Kalau mau minta Panggung Maka itu namanya Ria Makanya sensitif Disini Dia sendiri Bagaimana caranya Supaya dia gak Ria Dia harus hubungkan Antara Perbuatan dia ini Dengan dia menginginkan Pahala yang dia balas Dapat nanti di akhirat Kalau misalnya kita Membagikan sesuatu Demi viewers Pak Ustad Itu namanya Ria Kan banyak banget Give away Iphone Give away Berapa ratus ribu Untuk orang Itu marketing Itu marketing Gak ada masalah Tapi kan Sebenarnya secara gak langsung Itu Ria Itu memamerkan Apa yang dia punya Karena dia mampu Bukan dong Sekarang Supaya viewer saya bertambah Saya ingin Melempar Sebuah pertanyaan Yang bisa jawab Saya akan kasih hadiah ini Karena sesuatu Ria Di situ Ria itu kan Berhubungan dengan Masalah ibadah Yang sengaja dia pamer Bukan karena Tuhan Bukan karena Allah Tapi karena Tadi sedekah itu Memang supaya dia dipuji Memang Karena kalau Salah fahami dok Nanti orang Tidak bisa berbuat Kebaikan di depan umum Akan ketakutan Ria Padahal sepada di depan umum Boleh orang berbuat kebaikan Berapa kali Nabi Muhammad SAW Itu Kalau beliau ingin Ada lihat orang miskin Misalnya beliau langsung Iklanin di masjid Ini adalah Dari suku ini Keadaannya seperti ini Ayo silahkan sampai bantu Teman sahabat-sahabat beliau Pada ngumpulin Dan itu depan umum Bahkan pernah ada satu kali Ada satu Suku Arab Datang Belasan orang Di masjid Nabi Muhammad SAW Di Medina waktu itu Karena beliau Karena mereka ini Sangat susah hidupnya Sampai digambarkan Dalam riwayat itu Mereka cuma pakai Satu lembar kain dok Yang diikat di leher Kainnya itu Ngulur ke bawah Dan kalau ada angin Bisa tersingkap auratnya Muka mereka itu Merah ke hitam-hitaman Karena susahnya hidupnya Sering tinggal Tanpa rumah Kena cuaca panas Dan dingin Waktu Nabi Muhammad SAW Lihat beliau naik Dari sembilan Lalu beliau mengatakan begini Bersedekah lawai hamba-hamba Allah Berikan kepada orang-orang Yang tidak mampu Karena Allah akan membalas Berlipat ganda Karena kalian akan terima Balasannya hari kiamat Dan Allah akan gantikan Dengan yang lebih besar Daripada apa yang kalian keluarkan Maka dengan motivasi itu Ada satu sahabat Nabi Berdiri Dia memulai Dia keluar kantongnya Uang berapapun yang ada Langsung ditelakkan sama dia Ini ya Rasulullah Dari saya Setelah orang ini lakukan Karena dia tergugah Dengan penyampaian Nabi ini Rupanya satu mesjid ini Baru engah Oh ini orang selakukan Ayo semua pada ikut Apa kata Nabi Muhammad SAW Untuk orang yang pertama Siapa yang menjadi Penyebab orang lain Berbuat kebaikan Dia akan panin pahala Semua yang mengikutinya Ini depan umum loh Dia memberikan Tapi ternyata Dia jadi pelajaran Bagi yang lain kan Nabi gak bilang dia ria Kan jadi itu masalah Di dalam hati saja Oke Tergantung juga dari hatinya Tapi malah itu bisa jadi Pahala yang luar biasa Tapi kalau dari apa yang kita pakai Pak Saat kan banyak sekarang Orang yang pamer di media sosial Pakai sepatunya ini Tasnya birkin Kalungnya besar Itu ria Pak Saat Itu bukan berhubungan sama ibadah Dia lebih kepada kesombongan Kalau itu Kalau ria itu dok Sekali lagi Kalau dalam Islam Itu bukan ria Itu kesombongan Iya Karena ria itu Dia definisinya Dia melakukan satu jenis ibadah Yang tadinya untuk Allah Untuk Tuhan Dialikan ke manusia Jadi dia bukan Bukan ikhlas Bukan mau cari pahala Dia mau pujian orang Oh oke Nah kalau tadi Dia pamer bajunya Sepatunya Itu kan lebih kepada Bab sombong Beda lagi Oke Itu tidak dikatakan ria Tapi dia sombong Ini juga dalam Islam Tidak dibolehkan kan Tapi begini Boleh gak saya pakai Baju yang bermerek Tas yang bermerek Mobil yang bermerek Boleh Yang penting halal Bukan punya orang gitu kan Memang kita Hasil usaha kita sendiri Silahkan Islam tidak pernah melarang itu Bahkan Islam tidak membolehkan Orang pakai baju kumuh Misalnya berpenampilan tidak baik Itu tidak pernah Kita harus pakai yang terbaik Yang penting Niat kita memang Untuk menikmati Menikmati Apa yang Allah berikan Menikmati Bukan untuk memamerkan Itu dia Jadi meskipun Kalau misalnya Ada yang Sorry ya Pak Ustadz Saya dengan atribut Yang paling gampang Misalnya Wanita berhijab Tapi menggunakan Tas-tas bewah Kayak gitu punya Tapi tujuannya adalah Menikmati apa yang dia punya Itu gak ada masalah Tapi kalau misalnya Kita ngomong ke Pemuka agama nih Pak Ustadz Apakah Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz Apakah pemuka agama ini Harus menunjukkan Kesederhanaan Atau bagaimana Pak Ustadz Saya tidak Sebenarnya tergantung ya Beda sederhana Dengan orang sombong ya Mungkin ada Atau misalnya Orang pelit Sederhana dengan pelit itu Tipis sekali ya Kalau orang sederhana Misalnya gini Dia Kayak Tapi dia Tidak mau Tidak mau berlebihan Mungkin dengan Satu dua mobil Dia cukup Dia gak jadikan Mobil di rumahnya Garisnya Sepuluh mobil misalnya Karena dia gak perlukan Itu kan Bisa dibahasakan Orang sederhana aja Padahal dia mampu Beli seratus mobil Misalnya Nah itu sederhana Dengan orang yang pelit Dia mampu Tapi sama sekali Gak mau beli mobil Udah pake angkot aja Misalnya Gitu kan Mungkin dia bisa bisnis kelas Tapi dia pake ekonomi kelas Di pesawat misalnya Tapi dia mampu sebenarnya Dia tidak nikmatin Ini tidak boleh juga dalam Islam Tidak boleh juga Jadi orang tidak boleh Mubazir Boleh berlebihan Orang juga tidak boleh pelit Kita berada di tengah-tengahnya Iya Oke Pak Ustadz Tapi kalau misalnya Berarti sebenarnya gak ada masalah Bahwa siapapun Kalau misalnya kita punya Dan kita Walaupun mengajari Pengajar Kayak gitu Punya Punya barang mewah Itu gak ada masalah Selama itu halal ya Misalnya ini lima huruf ini penting Halal Dan bukan lima huruf yang lain Haram Karena ini kan agama Mengatakannya Halal itu kayak misalnya Pendapatan halal Memang dari uang kita Bukan manipulasi Bukan curian Dan segala macam Itu kan bukan tadi Daribak Nah Kalau itu dari hasil dia Silahkan dia nikmatin Oke Saya sudah paham Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Sudah datang hari ini Saya ada salah gak Pak Ustadz nanyain ya Pak Ustadz Nanda Terima kasih sudah ngajarin saya Pak Ustadz Saya murni mau belajar Mohon maaf kalau saya ada Kurangan Saya pun sama Mohon maaf kalau emang ada jawaban Mungkin yang dianggap kurang berkenang Baik berdokter atau teman-teman tim Atau mungkin teman-teman Saya mengikuti Karena memang kita sedang diskusi Dan setiap orang mungkin Bisa punya pendapat Apalagi Bicara diingkup agama ya Kalau individu saya punya berapa Apalagi agama Kita saling menghormati Itu jauh lebih tepat Luar biasa Tapi ilmu Pak Ustadz Halid Luar biasa banget Saya tercerahkan banget Baik ribah apapun riah Luar biasa Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz